Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LiveBrand Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang kisih-kisih tes PT HPM Untuk kisih-kisih tes PT HPM itu ada 3 Yang pertama adalah psikotest Yang kedua interview Dan yang ketiga adalah medical checkup Nanti kita akan bahas satu persatu psikotestnya apa saja Interviewnya apa saja dan MCUnya apa saja Oke kita masuk ke psikotest yang pertama Untuk psikotest yang pertama adalah army alpha Untuk tes ini nanti kita disuruh mengisi lembar jawaban sesuai dengan instruksi yang diberikan Contoh instruksinya seperti ini Tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga menuju ke lingkaran keenam Garis tersebut di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima Contoh instruksinya seperti itu teman-teman Lalu psikotest yang kedua adalah TIU 5 TIU 5 ini digunakan untuk mengukur intelijensi seseorang Lalu psikotest yang ketiga adalah matematika dasar Untuk soal matematika dasarnya adalah berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Lalu psikotest yang keempat adalah deret gambar Contoh soal deret gambarnya seperti yang ada pada gambar Oh iya bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelasnya tentang Army Alpha TIU 5, matematika dasar, dan deret gambar Bisa dicek di video saya yang lainnya Semua psikotest sudah saya kumpulkan dalam satu playlist psikotest Lalu psikotest yang kelima adalah tes kreplin Tujuan adanya tes kreplin ini adalah untuk mengetahui daya tahan seseorang Di dalam mengerjakan sesuatu hal yang sama secara berulang-ulang Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana tips dan trik untuk lolos tes kreplin Teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya Di sana juga sudah ada pembahasan tentang tes kreplin Lalu psikotest yang keenam adalah tes gambar orang dan pohon Hati-hati dalam menggambar orang dan pohon Karena setiap goresan itu memiliki arti Tipsnya adalah jangan banyak menghapus ketika menggambar Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelasnya tips dan triknya Teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya Lalu psikotest yang ketujuh adalah tes warteg Untuk tes warteg ini nanti kita disuruh melanjutkan gambar sederhana di dalam 8 buah kotakan Hati-hati juga dalam menggambar dan perhatikan urutannya Karena setiap apa yang digambar itu akan menjadi penilaian karakter bagi teman-teman Untuk lebih jelasnya tentang tes warteg Teman-teman juga bisa cek video saya yang lainnya Lalu setelah teman-teman lolos psikotest Teman-teman akan menghadapi interview Sebelum tes interview teman-teman akan diukur tinggi badan dan juga berat badannya Untuk tes interview yang sering ditanyakan meliputi Perkenalan diri Penguji akan menanyakan tentang keahlian yang dimiliki Lalu penguji juga akan menanyakan apakah memiliki riwayat penyakit atau tidak Dan penguji juga akan menanyakan mengapa melamar di PT. APM Untuk pertanyaan interview ini jangan dijadikan patokan Karena bisa saja pertanyaan tiap orang itu berbeda-beda Lalu setelah lolos interview teman-teman akan menghadapi medical checkup Untuk MCU-nya tidak jauh beda dengan PT-PT yang lainnya Yaitu meliputi urin, darah, ronsen, visus atau mata, dan juga tensi Oke mungkin itu saja dari saya Mudah-mudahan bagi teman-teman yang akan melaksanakan tes di PT. APM Bisa lolos sampai TTK Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton